halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel omes kanari nah temen temen kalau biasanya ya di video sebelumnya kita selalu membahas tentang bagaimana sih caranya untuk menurunkan birahi kenari karena banyak banget ya temen temen yang selalu tanya mas kenari saya itu jadi birahi over birahi terus cara menurunkannya bagaimana sih saya pernah membuat videonya ya jadi video tutorial menurunkan birahi kenari itu ada beberapa video sih mungkin temen temen bisa cek di playlist atau di video video sebelumnya nah kalau untuk video kali ini kita akan membahas tentang beberapa penyebab yang membuat kenari jadi over birahi sehingga nantinya peribahasa seperti kita ada apa namanya lebih baik mencegah daripada mengobati nah itu akan lebih cocok ya untuk video kali ini jadi kita akan membahas beberapa hal yang menyebabkan kenari itu jadi gampang birahi atau beberapa hal yang menyebabkan birahi kenari itu gampang naik sehingga untuk temen temen nanti diharapkan bisa apa ya bisa menghindari atau meminimalisasi kemungkinan kemungkinan ini sehingga kenarinya gak gampang over birahi apa saja sih yang menyebabkan kenari jadi gampang birahi oke temen temen kita akan bahas sebelumnya kita intro dulu oke temen temen penyebab yang pertama atau nomor satu yang paling gampang gampang menyebabkan kenari itu over birahi atau birahnya naik ya yaitu adalah kenari betina dan juga kenari paut nah temen temen jadi dua kenari ya jadi maksudnya dua kenari kenari paut dan kenari betina ya itu gampang banget bikin kenari jantan kita itu over birahi gak percaya coba aja jadi ketika kenari kita gacor ada kenari gacor kemudian kita deketkan atau bahkan gak usah deketlah denger suaranya aja udah ya denger suara betina yang cuat 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 itu pasti si kenari jantan akan langsung birahi temen temen silahkan dicoba kalau gak percaya dan juga kenari paut mungkin pernah saya bahas ya di video sebelumnya ya karena kenari paut itu terutama yang masih di bawah tiga bulan itu si kenari jantan akan lebih agresif ketika melihat kenari paut entah kenapa ya saya juga secara ilmiahnya saya kurang tahu tapi yang pasti efeknya seperti itu jadi ketika si kenari gacor melihat kenari paut ada di dekatnya dia pasti langsung birahinya kenceng banget langsung naiklah nah jadi untinya kalau untuk kenari gacor itu usahakan dijauhkan dari kenari betina maupun kenari paut temen-temen kalau kenari paut ya kalau kita mau bikin maseran otomatis kan kenari paut gak mungkin nih kita jauhkan dari si kenari jantan ya ya setidaknya disekat jadi biar gak saling melihat karena untuk kenari paut kan gak cuat cuat seperti kenari betina ya jadi dia hanya mungkin meriwik aja nah kalau meriwik itu gak masalah sih untuk kenari jantan gak bikin si kenari jantan birahi tetapi kalau melihat atau lihat si kenari gacor lihat kenari paut itu pasti bisa birahi temen-temen gak percaya silahkan dicoba jadi intinya kalau untuk temen-temen yang mempunyai kenari paut dan kenari betina usahakan dijauhkan dari kenari jantan kalau untuk kenari paut bisa sih gak jauh gak mau yang penting bisa disekat oke itu adalah kemungkinan atau mungkin penyebab yang nomor satu lalu penyebab yang nomor dua temen-temen nah untuk penyebab yang nomor dua yang bisa menyebabkan kenari cepat birahi atau gampang birahi itu adalah penggunaan pakan settingan kenceng dalam jangka waktu yang lama nah mungkin secara simpelnya itu ya ada beberapa jenis pakan atau menurut saya simpelnya ada dua jenis pakan yang satu pakan rendah dan pakan kenceng temen-temen jadi pakan rendah itu biar yang dipakai untuk kenari-kenari yang gampang birahi atau mungkin kenari-kenari lomba dengan tujuan biar kenari gak gampang birahi sedangkan kenari dosis kenceng ini biasanya memang digunakan untuk kenari-kenari yang ternak atau mungkin kenari-kenari yang memang dikhususkan biar birahinya cepat kenceng nah tetapi ketika penggunaan pakan ini yang salah nah kita tuh pengennya kenari untuk gacoran aja di rumah jadi kita pengen buat temen ngopi aja tetapi kita kasih pakan yang kenceng ini otomatis dia akan cepat banget birahi contoh-contoh pakan dosis kenceng ya seperti ada ebot ada belgi ada prestik ada lam sakti nah itu adalah jenis-jenis pakan dengan settingan kenceng temen-temen jadi ketika temen-temen punya kenari apalagi kenari kecil ya kenari lokal atau kenari bulutupis terutama kenari-kenari yang gampang birahi ketika dikasih pakan-pakan tersebut kemudian dalam jangka yang lama atau mungkin dalam satu bulan dua bulan pakannya itu terus otomatis kenarinya akan kenceng contohnya kenarinya kenceng itu ketika dia bunyi dia akan lebih banyak ngeruji atau mungkin ketika melihat kenari lain dia akan langsung nabrak-nabrak jeruji nah itu tandanya udah mulai birahi temen-temen dan juga pemberian EF-nya itu juga pengaruh seperti EF yang kenceng ya seperti telur puyuh atau apel terus kemudian ada apa ya daun gingseng jawa nah itu bisa buat menaikkan birahi temen-temen CD telur ya kayak gitu ya jagung manis itu kalau kita kasihnya terlalu sering setiap hari otomatis bisa mengangkat birahi kenari itu lebih cepat kenceng nah kecuali kalau memang kita mau untuk kenari ternak pejantan ternak nah mau dikasih pakan kenceng setiap hari atau dikasih EF tinggi setiap hari gak masalah itu nanti bisa buat kawinan tetapi ketika kita sudah selesai mengaminkan kan kenari itu nanti buat ocehan lagi nih buat denger-dengerin kecohannya di rumah ya itu kalau kenari kecil atau kenari bulu tipis yang kembang birahi dikasih pakan-pakan yang seperti itu gak nikmat banget sih ya buat temen ngopi karena nanti bunyinya dia cuma sambil keruji-keruji sambil cuacuit cuacuit intinya seperti itu temen jadi poin yang nomor dua yaitu pemberian pakan dosis kenceng dan juga EF yang kenceng dalam jangka waktu yang lama itu akan lebih cepat sekali menyebabkan kenari birahi jadi saran saya untuk pemberian pakan pakai pakan untuk yang dosis sedang aja ya untuk kenari-kenari yang cuma buat ocehan di rumah dan EF-nya itu sayurnya diselang-seling temen-temen jadi jangan kasih pakan-pakan EF-EF tinggi yang saya sebutkan tadi oke temen-temen poin yang nomor tiga yaitu penjemuran yang terlalu berlebihan nah ini faktor kunci kalau kita mau ternak kenari ya kalau mau ternak kenari sih oke kita aduh jemurnya kenceng banget jadi biar kenari terutama betina cepat birahi tetapi kalau jantan ketika kita jemurnya terlalu sering terlalu banyak itu gampang banget birahi karena sebenarnya temen-temen untuk kenari itu itu enggak perlu setiap hari harus dijemur itu enggak perlu sebenarnya apalagi kalau cuacanya udah kemarau kayak gini ya cuaca panas kayak gini ya sebenarnya penjemuran itu seminggu tiga kali empat kali udah cukup sih enggak harus setiap hari dijemur dan penjemurannya itu cukup antara 15 menit sampai setengah jam ketika pagi jadi antara jam pokoknya di bawah jam 8 lah jam 8 pagi ya itu dijemur 20 menit atau 30 menit itu sebenarnya udah cukup bagus banget ya jadi enggak harus dijemur setiap hari tetapi biasanya untuk temen-temen yang baru belajar kenari atau mungkin yang belum begitu paham banget ya jadi penjemuran itu terus dari pagi sampai sore tempatnya disitu terus jadi kasus di teras jadi teras terus jadi penjemuran mungkin kenari itu kena panas dari pagi sampai siang kemudian baru sorenya dia enggak kena panas kayak gitu ya nah itu cepet banget bikin kenari birahi dan pergerakan si kenari atau mungkin tingkahnya si kenari itu jadi lebih nakal ya karena ya intinya kurang perawatan khusus jadi intinya kalau kita jemurnya terlalu berlebihan itu nanti cepet banget birahi kalau enggak percaya silahkan dicoba temen-temen jadi bagusnya solusinya kalau menurut saya ya untuk kenari jemurnya pagi aja temen-temen jadi pagi 30 menit udah nanti jam 8 langsung kasih teras di teras rumah ya teras rumah terus kemudian mungkin kalau longgar sih siang jam 12 dikerodong aja sampai sore sore bukan bisa buka kerodong dianginkan sebentar sambil ganti pakan nanti setelah malam kita masukkan rumah lagi itu lebih membuat kenari stabil seperti kenari-kenari yang ada di tempat saya temen-temen nah jadi intinya poin nomor tiga ketika kita penjemurannya terlalu berlebihan setiap hari dijemur dan taruh di luar rumah itu dari pagi sampai sore tempatnya disitu terus akhirnya kenarinya gampang birahi kalau enggak percaya silahkan dicoba jadi bagusnya penjemuran itu cukup seminggu enggak usah tiap hari sih enggak apa-apa jadi buat temen-temen yang sibuk kerja atau sibuk kuliah atau yang luar kotanan terus sebetulnya jemur kenari pas longgari aja seminggu tiga kali empat kali udah cukup enggak harus setiap hari dan penjemuran sebentar aja 15 menit sampai 30 menit itu udah cukup poin yang nomor empat atau poin yang terakhir yang akan kita bahas di video kali ini ya yaitu adalah faktor usia temen-temen nah kalau yang faktor terakhir ini sudah kita enggak bisa ganggu gugat ya karena ini faktor alami atau siklus alaminya si burung nah ketika burung kenari mencapai usia puber nah kayak manusia aja ya usia puber jadi diantara usia lepas paut antara lepas paut itu kan 5 bulan ya 5 bulan naik ke 1 tahun jadi antara nanti usia 6, 7, 8, 9, 10 bulan sampai 1 tahun katakanlah itu pasti kenari terutama jantan akan birahi-birahinya temen-temen jadi birahinya itu mulai muncul dan itu siklus alami nah biasanya di usia segitu kalau kita mau turunin birahinya bisa tetapi kalau untuk membuat kenarinya anteng itu lebih sulit dalam artian anteng tuh ya usia segitu masih kenari nakal temen-temen ya ibaratkan kalah manusia lah manusia kalau masih ABG itu pasti banyak tingkah kalau udah lepas ABG udah mulai puber udah mulai dewasa ya itu pasti tingkah lakunya lebih anteng nah sama aja kayak burung ya jadi kalau kita ibaratkan seperti itu burung juga sama temen-temen jadi ketika usia dia 5 bulan ke atas antara 6, 7, 8, 9 bulan itu dia birahinya akan mulai tumbuh tuh mulai keluar mulai keluar birahi dan dia mulai nakal kayak gitu ya nanti bisa sampai over birahi kalau penanganan kita nggak tepat dalam artian kembali ke poin 1, 2, 3 tadi ya ketika poin 1, 2, 3 tadi kita lakuin pada si kenari yang ABG ini tadi yang lepas puber otomatis nanti kenarinya akan semakin parah birahinya nah jadi untuk poin nomor 4 ini ketika kenari kita masuk di usia segitu kita harus dampingi dengan perawatan yang bagus dalam artian perawatan yang bagus ya kayak yang saya sampaikan di poin 1, 2, 3 tadi ya jadi jangan dideketin kenari betina atau kenari paut disekad ya gitu terus jangan kasih pakan dengan settingan kenceng yang terlalu lama penjemuran jangan terlalu kenceng itu tadi dengan kita tidak melakukan menghindari poin 1, 2, 3 tadi otomatis si kenari nanti di poin nomor 4 ini ketika dia dewasa dia akan menjadi kenari yang lebih anteng teman-teman oke kawan-kawan kenari mania itulah tadi ya 4 hal yang biasanya dapat menyebabkan kenari itu lebih cepat over birahi teman-teman atau hal-hal yang mempengaruhi birahi pada kenari kenari jantan terutama ya menjadi cepat over nah jadi ketika teman-teman nanti mengalami kenarinya birahi atau mungkin birahnya kenceng mungkin dari teman-teman melakukan 4 hal yang saya sebutkan tadi atau mengalami 4 hal tadi ya sehingga teman-teman tidak usah khawatir saya tadi sudah sertakan beberapa solusinya biar kenarinya bisa lebih anteng teman-teman yang penting dalam merawat kenari itu teman-teman harus didasari rasa suka dulu kalau sudah suka hobi sama kenari nanti lambat laun ya buat teman-teman yang merasa ini masih saya itu masih pemula kok saya belum punya ilmunya nah dengan pengalaman yang teman-teman lakuin itu nanti lama-lama juga akan menjadi apa ya ilmu jadi teman-teman sendiri nanti bisa mengerti oh ternyata kenari saya kalau diginiin jadi kayak gini ya kalau diginiin jadi kayak gini otomatis itu akan istilahnya guru yang terbaik adalah pengalaman jadi pengalaman adalah guru yang terbaik selain juga dari teman-teman bisa bertanya kepada teman-teman yang lebih senior oke teman-teman itu tadi ya video yang kita bahas di hari ini yaitu empat sebab kenari bisa sempat over birahi nah di next video kita akan membahas salah satu cara menurutkan birahi ya yaitu dengan tutorial mandi malam nanti akan saya buatkan tutorial mandi malam jadi mungkin teman-teman yang sudah pro mungkin udah tau ya jadi wow mandi malam itu gampang tinggal semprot tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan jadi biar kenari itu setelah dimandiin malam itu bukannya jadi turun birahi tapi malah sakit ya jangan kayak gitu karena mandi malam juga cukup beresiko apalagi kalau cuacanya kurang bagus teman-teman jadi nanti ya detailnya akan kita bahas di next video kita akan membahas tentang tips atau mungkin apa ya trik dalam mandikan malam kenari jadi biar aman tanpa resiko dan birahinya cepat turun oke teman-teman itu tadi video pembahasan kita kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk di like dan subscribe dukung terus channel ini agar semakin berkembang oke teman-teman salam kenari mania salam sukses selalu sampai jumpa di episode selanjutnya di video selanjutnya salam kenari mania selamat menikmati